Ini mengenai latar belakang judul skripsi yang akan kau tuliskan ini Persebutuhan dan pelayan yang berdampak Latar belakangnya, masalahnya, dan apa Kira-kira dampaknya Kalau disini ada pelayan yang berdampak Kira-kira apa dampaknya bagi media Harusnya dikira-kira kita saat ini Silahkan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Khusus, dimana pada hari ini kita dapat bertemu Pak Yang saya hormati Bapak Dr. Ramli Rahab Dan juga Bapak Dr. Batra Syombing Dan juga Bapak Dr. John Rahman Sepayung Di sini saya mengambil judul yang akan saya skripsikan nanti Di bahan proposal saya adalah Persekutuan dan Pelayanan yang Berdampak Dimana disini kenapa saya mengambil judul Persekutuan dan Pelayanan yang Berdampak ini Pak Pertama Persekutuan Ataupun di dalam bahasa Yunaninya Koinonia Persekutuan dan pelayanan ini Pak Dimana persekutuan itu dimaksud adalah Yang dimaksud suatu perkumpulan Atau memberi kemurahan hati dan peran Serta sementara pelayanan itu Di dalam bahasa Yunaninya adalah Diakonia Yang berarti adalah bantuan ataupun dukungan Nah, Kunturi Tugas Kereja Dimana disini saya mengambil Persekutuan dan Pelayanan Berdampak Dimana saya tertarik juga ini berlendaskan Timah dari GKPS sendiri Pak Dimana di tahap ketiga itu adalah Di tahun 2020 sampai 2025 Persekutuan dan pelayanan Membangun Persekutuan dan Pelayanan Berdampak Nah, disini LBM yang menjadi latar belakang masalah saya Pak Di dalam saya mengambil Nats 2 Korintus 8 Ayat 1 sampai 15 Dimana satu perikop ini Yang menjadi dukungan ataupun menjadi landasan saya Sesuai dengan judul ini adalah Bagaimana pergumulan yang dihadapi pada saat itu Terkhusus di jemaat Korintus Adanya rasa Ingin istilahnya Pak Paulus Mengingatkan kembali jemaat di Korintus Agar adanya rasa Kesatuan Persekutuan Di dalam tubuh Kristus Dimana di dalam satu suratnya terlebih dahulu Itu adalah satu Korintus Di dalam satu Korintus 1 ayat 10 Tentang dimana Korintus Mengingatkan ataupun menakankan Masalah persekutuan Nah, di dalam dua Korintus juga Adanya permasalahan di jemaat Korintus Tidak terhalang oleh permasalahan Pak Ataupun pergumulan di dalam jemaat itu Pertama adalah masalah Mengenai Di dalam paper saya Itu adalah mengenai Relasi Berrelasi secara Kristiani Di halaman tiga Kemudian kepemimpinan Kemudian intelektualisme Kristian Dan kemudian di dalam dua Korintus sendiri Paulus itu menangkatkan Adanya persatuan Kesatuan di dalam Kristus Di dalam jemaat Dimana Rasul Paulus juga secara tidak langsung Mengingatkan Jemaat Korintus Yang dimana untuk abeni Pak Ataupun mempunyai kemampuan Menengah ke bawah Korintus adalah suatu pelabuhan Tempat pelabuhan Kalau dikatakan sekarang Pak Las Vegas Gitu Kota Las Vegas Dimana kalau kita ketahui Pak Las Vegas adalah kota yang Istilahnya siang dan malamnya Selalu Membaru Ataupun selalu beraktifitas Nah, pada saat itu juga Korintus diterkenal dengan Las Vegasnya Yunani pada saat itu Pak Nah, pada saat itulah Dimana Jemaat Korintus Notabene Kemampuan dari menengah ke atas Paulus mengingatkan Bahwa Ayo kita Membantu Buah dari Pelayanan dan persekutuan Gitu Persekutuan itu Apa Dimana contohnya Rasul Paulus Pak Mengangkat contoh Jemaat di Makedonia Mengapa dia mengangkat Jemaat di Makedonia Karena di Jemaat Makedonia Notabene adalah Orang yang miskin Dimana mereka pun Dalam kondisi yang miskin Mereka mau membantu Jemaat di Yerusalem pada saat itu Pak Dimana membantu Dari Jemaat Inilah Jemaat Makedonia Paulus Mengingatkan Agar Jemaat Korintus Membantu Jemaat di Yerusalem Seperti itu Pak Inilah buah dari Persekutuan Dan perlayanan Di dalam Kristus Dimana disini Pak Persekutuan Ataupun Pelayanan Disini adalah Tidak pasif Ataupun To share Something with someone Dimana disini adalah Persekutuan dimaksud Bukanlah Persekutuan yang Pasif Melainkan aktif Dalam membangun Nah Inilah Pak yang menjadi Pergumulan Dan juga bagaimana Dampaknya Ataupun pergumulan Di dalam gereja Masa kini Dimana disini Saya Pak Mengangkatnya Itu adalah Implikasinya Bagi jemaat Masa kini Kenapa saya Mengambil jemaat Masa kini Kita lihat Pak Di jangat sekarang Ataupun di dalam Situasi tertentu Baik itu di dalam Bencana Baik itu di dalam Situasi baru-baru ini Covid-19 Jemaat Masih bergumul Akan situasi Yang terjadi Malah kita Bila kita perhatikan Pergumulan saya Pribadi Pak Jemaat itu Cuek tidak cuek Kurang perhatian Sekian Saya kembalikan Kepada Bapak John Riyahman Sepayu Micnya Pak Baik Terima kasih Pebi Sudah menyampaikan Cera lisan Tentang latar belakang Jidul ini Dan Dampak Jidul ini Di tengah-tengah Jemaat Khususnya Dalam kaitan Bagaimana Pelayanan Kasih itu Terasa Bermakna Di tengah-tengah Persekutuan Nah Dulu Kamu kuasai Sedikit dulu Saya sampaikan Tentang Tentang Awalan di Awalan di Bebi Bebi Ditambah Kata kerja Harus digabung Ditambah Keterangan Tepat Ditambah Sifat Itu Dipisah Jadi Kebunisan Seorang Menulis Ini Harus Menguasai Itu Kapat Bo Sehingga Tidak Mungkin lagi Misalnya Di tengah-tengah Kamu Gabung Disini Kamu Gabung Jadi Bagi kami Pembaca Itu Mengganggu Kadang Di dalam Ya Kalau Bisa Ini Tidak ada Konsistensi Yang Jelas Jadi Itu Harus Kamu Mastering Ya Kuasai Itu ya Kemudian Yang berkaitan Dengan Halaman 7 Perlu Juga Ada Sebuah Pernyataan Perlu Dibuktikan Dengan Bukti-bukti Yang valid Misalnya Halaman 7 Baris 1 2 3 4 5 Baris Kelima Halaman 7 Baca Disitu Kemungkinan Besar Kemiskinan Mereka Dikarenakan Akibat Penganyayaan Ini Penyebutan Ini Menurut Siapa Menurut Kamu Atau Jadi Harus Ada Lantas 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 Ya Ada Footnote Kemudian Yang Yang berikut Yang Saya Sampaikan Nanti Dalam Sistematika Penelisan Itu Kriksalah Misalnya Bab 2 Itu Bukan Hanya Akan Mengurahkan Pengertian Dan Makna Persekutuan Dan Perlahan Secara Umum Baru Para Ahli Bagaimana Bagaimana Berdiskusi Memahami Persekutuan Dan Pelayan Yang Berdampak Dalam Dunia Di Luar Perjanjian Baru Misalnya Dunia Juga Neropawi Itu Poin Yang Penting Ditambahkan Kemudian Bab 3 Itu Bukan Gambaran Umum Kitab Dua Koritus Tapi Justru Kamu Harus Tohok Sebenarnya Judul Persekutuan Pelayan Yang Berdampak Itu Judul Itu Judul Dan Itu Yang Sampaikan Di Bab 3 Nah Untuk Detailnya Nanti Dari Teman-teman Dosen Pemuli Akan Menanyakan Terpajam Dan Oke Baiklah Kepada Kita Dosen Pemuli Sesuai Dengan Grup Pemuli Pemuli Batara Si Pemuli Pertama Pemuli Pemuli Kemudian Rambing Pemuli Sekitar 15 Minit Terima kasih Pak Sepayung Kepada Febi Isandi Purba Kita Telah Membaca Proposal Ini Dan Kau Berjudul Persekutuan Dan Pelayanan Yang Berdampak Yang Berdampak Memang Kata Berdampak Ini Bisa Mengundang Pertanyaan Dan Pertanyaan Yang Berkelanjutan Berdampak Kemana Ya kan Berdampak Kemana Karena Waktu Saya Lihat Latar Belakang Masalah Yang Kau Ulas Saya Tidak Melihat Latar Belakang Paulus Menolong Pengumpulan Dan Ini Kau Ungkapkan Dari Mana Di Awalnya Coba Kau Baca Galatia 2 10 Karena Dasar Itu Dari Sana Galatia 2 10 Baik Pak Galatia 2 10 Hanya Kami Harus Tetap Mengingat Orang Orang Miskin Dan Memang Itulah Yang Sungguh Sungguh Ku Usahakan Melakukannya Jadi Ketika Terjadi Pertemuan Antara Rasul Jerusalem Dan Rasul Paul Sitri Menjadi Rasul Orang Jumani Sekaligus Diingatkan Agar Dia Mengingat Orang Miskin Yang Ada Jerusalem Sesuatu Yang Dia Sungguh Sedang Lakukan Makanya Dia Kumpulkan Dana Dari Komunitas Yunani Non Jahudi Di Makedonia Nah Ini Latar Belakang Paulus Untuk Mengumpulkan Dana Agar Dia Kumpulkan Untuk Menolong Jemaat Yang Miskin Di Jerusalem Ini Perlu Kau Pahami Latar Belakang Tekst Setelah Dia Kumpulkan Itu Maka Diurnaikanlah Di 2 Korintus 8-9 Pelaksanaannya Karena Apa Orang Kuris itu Kaya Dalam Materi Kaya Dalam Kerunia Rohani Tetapi Kalah Dengan Cepat Dunia Dalam Menyelesaikan Pengumpulan Dana Ini Walau Mereka Miskin Tetapi Mereka Dengan Cepat Bisa Mengumpulkan Jadi Saya Lihat Dampaknya Apa Dampak Untuk Menjaga Keseimbangan Sehingga Tidak Ada Gap Antara Miskin Dan Kaya Dan Ini Kita Lihat Kalau Baca Di 2 Korintus 8 Ayat Apa Itu Coba Lihat Fedi Kalau Baca Itu Ayat 13 Sampai 14 Baik Pak 2 Korintus 8 Ayat 13 Sebab Kamu Dibebani Bukanlah Supaya Orang-orang Lain Mendapatkan Keringanan Tetapi Supaya Ada Keseimbangan Lanjut Pak Maka Hendaklah Sekarang Ini Kelebihan Kamu Mencukupkan Kepat 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 Karena Menunjukkan Dampaknya Itu Menjaga Keseimbangan Pemeliharaan Ini harus kita Lihat dulu Di teks Apa Dampaknya Baru Nanti Dalam Aplikasinya Kau Buat Dampaknya Untuk Keseimbangan Sekarang Kalau Kita Mau Menolong Orang-orang Miskin Yang Selalu Banyak Dalam Kehidupan Kita Khususnya Dalam Covid Sekarang Ini Banyak Dampaknya Itu Mereka Tidak Bekerja Itu Menjaga Kesimbangan Yang Kedua Dampaknya Kalau Kita Lihat Teks Adalah Untuk Memperlihatkan Kesatuan Gereja Karena Apa Pertemuan Ini Diadakan Di Jerusalem Yang Menolong Jemaat Kristen Non-Jahudi Yang Berasal Dari Kalangan Junani Yang Dari Pakedonia Di Filipi Yang Ditolong Orang Jahudi Di Jerusalem Jadi Walaupun Berbeda Bangsa Yang Dulu Jelas Antara Jahudi Polis Menunjukkan Kesatuan Jemaat Itu Orang Yang Dari Non-Jahudi Menolong Jemaat Yang Jahudi Sehingga Nampak Dia Kesatuan Orang-orang Percaya Jadi Ada Beberapa Kita Lihat Dampak Yang Nyata Dari Teks Itu Yang Aplikasinya Barangkali Mau Ambil Sekarang Bagaimana Kalau Kita Mau Berdampak Ya Kan Bagaimana Pususnya Di COVID-19 Ini Agar Nampak Apa Keseimbangan Dan Nampak Satu Orang Percaya Bahwa Kita Satu Tubuh Kristus Nah Ini Yang Pertama Walaupun Memang Itu Kaitannya Kau Kaitkan Dengan Koinonia Sebagai Satu Persekutuan Ya Kan Koinonia Tapi Juga Ada Di Sana Di Diakonia Yaitu Olayanan Ini Yang Perlu Nampak Kau Pertegas Di Latar Masalah Ini Agar Jangan Hanya Kau Lihat Dia Dampak Kepada Aplikasinya Tapi Dapat Lentek Itu Juga Kau Tunjukkan Sehingga Nanti Dari Sana Kita Bisa Aplikasikan Oh Ini Dia Yang Sangat Mendasar Saya Tanya Coba Dulu Kau Coba Buka Halaman 6 Ya Pak Sudah Pak Coba Baca Footnote Nomor 16 Oh Ya Pak Ahmad Rifai Harahab Et Al Hidup Dalam Komunitas Penyembahan Persembahan Jakarta Yayasan Komunikasi Binakasih 2018 Halaman 142 Sampai 148 Kalau Aku Lihat Isi Footnote 16 Ya Kan Ya Pak Rifai Harab Itu Hanya Seorang Penulis Dari Sekian Penulis Dalam Buku Ini Makanya Cari Siapa Penulisnya Bapak Sendiri Pak Tapi Tidak Kau Sebut Kau Kau Ya kan Karena Saya Telah Mengulas Ini Beberapa Kali Mengenai Pengumpulan Dana Polus Makanya Itu Yang Perlu Kau Tunjukkan Bagaimana Cara Mengutip Yang Tepat Ya Cara Mengutip Yang Tepat Agar Jangan Salah Putih Nah Itu Yang Pertama Saya Tunjukkan Sama Kau Mengenai Masalah Masalah Dalam Peks Ya kan Nah Nah Itu Juga Yang Saya Lihat Di Identifikasi Masalah Kalau Ini Kita Lihat Dia Lebih Kau Berlebihan Masalah Jemaat Sekarang Bukan Masalah Yang Kita Lihat Dalam Teks Dan Permasalahan Pergumulan Pemahaman Dalam Teks Tapi Ini Jemaat Jemaat Yang Mau Kau Aplikasikan Dengan Teks Itu Jadi Lebih Mencerpinkan Kirpan Jemaat Sekarang Ini Yang Kau Buat Ini 6 Ya kan Nah Kemudian Juga Dalam Tujuan Penulisan Rumusan Masalah Ini Ada Lima Ada Lima Nah Ini Juga Sejajar Dengan Tujuan Penulisan Cuma Mampat Juga Sudah Ada Jadi Di Dalam Sistematika Di Dalam Sistematikanya Nanti Ini Kan Ada Kau Buat Bak Dua Pengertian Persekutuan Dan Pelayanan Nah Ini Juga Yang Saya Lihat Apakah Ini Berhubungan Nanti Dengan Bak Tidamu Karena Di Bak Dua Kau Hanya Membahas Pengertian Persekutuan Ya kan Sedangkan Nanti Di Bak Tiga Kau Sudah Memberikan Gambaran Kitab Berintus Sekaligus Tafsiran Kanonis Kalau Kau Bahas Hanya Bak Dua Mengenai Persekutuan Dan Pelayanan Nah Nanti Kau Itu Lebih Banyak Membahas Konsep Persekutuan Itu Dan Pelayanan Itu Apa Itu Langsung Berkaitan Dengan Bab Tiga Karena Karena Saya Katakan Tadi Latar Masalah Ini Ada Dua Tiga Cuma Dua Dua Orang Menolong Orang Miskin Dan Menunjukkan Kesatuan Gereja Yang Ketiga Sebenarnya Yang Banyak Dikultipan Adli Adalah Untuk Yaitu Akhir Zaman Supaya Pengenapan Cepat Berjalan Tapi Banyak Orang Hanya Membuat Dua Itu Saja Menolong Orang Miskin Dan Kesatuan Gereja Jadi Coba Kau Pertimbangkan Bab Dua Apakah Cocok Itu Untuk Sebagai Bab Pendahuluan Untuk Menaksir Satu Korintus Dua Korintus Selapan Nah Ini Juga Perlu Kau Bahas Agar Nanti Kalau Aku Lebih Bahas Kau Membahas Malah Keseimbangan Apa Itu Keseimbangan Yang Dikat 13 Sampai 14 Apa Itu Apa Maksudnya Keseimbangan Karena Itu Juga Pernah Dibahas Oleh Nababan Dalam Bukunya Teologi Keseimbangan Ya kan Teologi Keseimbangan Mengenai Konsep Isotes Dalam Kehidupan Jemaah Di Perjajat Baru Karena Keseimbangan Keseimbangan Terjadi Karena Banyaknya Kerakusan Sama Seperti Kasus Korucu Indonesia Ini Tanpa Banyak Orang Yang Mengambil Bagiannya Sehingga Terciptalah Keseimbangan Makanya Banyak Miskin Nah Itu Masuk Dari Saya Pak Sepayung Terima Terima Kasih Kepada Pak Menurator Dan Selamat Kepada Feby Yang Telah Tiba Pada Saat Ini Untuk Penulisan Seminar Proposal Dan Kami Akan Berikan Masukan Supaya Proposal Feby Ini Semakin Mantap Ya Yang Pertama Karena Ini Masih Proposal Tak Usalah Ditulis Ini Sebagai Pendahuruan Nanti Kalau Sudah Disetujui Baru Dilaksanakan Penulisan Sekripsi Maka Ini Menjadi Bap Satu Yang Kemudian Huruf Dalam Catan Kaki Satu Itu Harus Sama Dengan Huruf Tulisan Sekripsi Ini Kan Times Roman Ini Kalau Kita Lihat Huruf Cetan Kaki Ini Bukan Times Roman Tapi Kelibri Jadi Diganti Supaya Sama Lalu Ini Ini Setiap Menulis Penulisan Sekripsi Di Kampus Kita Selalu Ini Digunakan Pensil Walli Kamus Yunani Indonesia Tarutung Pensil Walli 2005 1992 Ini Menurut Saya Keanehan Karena Tidak Ada Buku Ini Diterbitkan Garutung Dan Pensil Walli Masa Penerbitnya Pensil Walli Penulisnya Pensil Walli Setiap Semester Ini Keluar Tidak Ngerti Saya Padahal Ada Banyak Buku Kamus Bahasa Yunani Yang Dijual Di BPK Tapi Selalu Ini Keluar Tidak Tau Saya Apakah Memang Kampus Kita Tidak Punya Kamus Yang Yang Bagus Dan Itu Selalu Persoalan Setiap Bimbingan Sekripsi Dan Saya Katakan Saya Tidak Terima Tapi Muncul Lagi Tidak Tau Saya Apakah Perpustakaan Kita Hanya Memiliki Kamus Yunani Si Pensil Walli Padahal Banyak Kamus Kamus Bahasa Yunani Yang Bertebaran Di BPK Mungkin Nanti Catatan Perpustakaan Mungkin Yang Dikerima Mahasiswa Kemudian Ini Catatan Yang Lain Sudah Saya Tuliskan Nanti Dilihat Lah Akan Saya Kembalikan Sama Kamu Singkatan Singkatan Alkitab Rom Itu Bukan Rom Bukan Seperti Itu Singkatannya Tapi RM Itu Banyak Sekali Kemudian At All Itu Dalam Bahasa Inggris Tadi Sebenarnya Pak Batara At All Itu Bahasa Inggris Kalau Bahasa Indonesia Itu Dan Kawan Kawan Itu Berarti Hanya Kutip Tapi Tidak Dimengerti Dimengerti Apa Yang Ditulis Jadi Harus Dimengerti Apa Yang Kita Tulis Jangan Sembarangan Tulis Tulis Saja Nah Baru Ini Nanti Seperti Ini Victor Fisner Menjelaskan Pandangan Menurut Sebagai Berikut Ini Hati-hati Menggunakan Pengutipan Seperti Ini Karena Nanti Ini Akan Disebut Dengan Pelager Karena Kalimat Kata Semua Sama Dengan Yang Ditulis Oleh Victor Fisner Maka Sekarang Yang Butuh Kita Sekarang Kerjakan Yalah Para Prase Jadi Semua Pemikiran Para Ahli Yang Kita Kutip Kita Para Prase Jadi Kita Buat Kalimat Kita Baru Dan Tanpa Menghilangkan Isi Dari Pemikiran Para Ahli Para Prase Ini Yang Harus Kita Kerjakan Supaya Terhindar Dari Similarity Yang Akan Dilakukan Nanti Kepada Kalian Pada Akhir Penulisan Sekripsi Jadi Kalau Kalian Nanti Pada Akhir Sekripsi Lebih Dari 21% Maka Sekripsinya Ditolak Dan Akan Disuruh Dikembalikan Kepada Mahasiswa Untuk Diperbaiki Nah Itu Nanti Yang Kita Kerjakan Jadi Makanya Sejak Sekarang Mulailah Menulis Dengan Baik Hindari Penulisan Seperti Ini Untuk Ada Banyak Similarity Nanti Kemudian Kita Masuk Kepada Inti Persoalan Ini Kelimanya Berdasarkan Latar Belakang Masalah Di Atas Pertanyaannya Apa Masalah Yang Di Atas Yang Kesebut Silahkan Apa Masalah Apa Masalah Penelitian Baik Pak Terima kasih Gimana Pak Masalah Di Sini Adalah Yang Seharusnya Ataupun Sebagai Keadaan Nyata Adalah Paulus Mengingatkan Ataupun Mengajak Jemaat Yang Ada Di Korintus Untuk Saling Membangun Melayani Dan Menolong Sesama Jemaat Yang Dimana Ini Sebagai Tumbuh Di Dalam Kristus Dan Ternyata Yang Menjadi Dan Menjadi Kondisi Yang Diharapkan Eh Maksud Saya Pak Itu Kondisi Yang Diharapkan Namun Kondisi Yang Menjadi Kondisi Kenyataannya Dimana Kondisi Kenyataannya Kurangnya Disini Ataupun Kedahan Nyatanya Kurang Dalam Hal Seperti itu Pak Dimana Terkhusus Yang saya Ambil Adalah Pada Konteks Pada Saat Ini Pak Dimana Di Tengah Tengah Ataupun Permasalahan Terjadi Di Tengah Perguruan Kehidupan Jemaat Saat Ini Terkadang Hampir Sama Sepertinya Jemaat Di Korintus Di Makedonia Dan Jemaat Yang Ada Di Yerusalem Pak Seperti Itu Pak Makanya Itulah Yang Menjadi Alasan Saya Permasalahan Yang Dapat Saya Berikan Begitu Dia Pak Ya Kalau Kita Baca Teks Yang Kamu Rujuk Sama Seperti Pak Batara Tadi Seharusnya Yang Kita Lihat Dalam Kehidupan Berjemaat Di Korintus Itu Mereka Mampu Menjadi Orang Yang Tidak Mampu Tidak Membebani Orang Lain Tidak Membebani Tetapi Hidup Dalam Keseimbangan Ayat 13 Lalu Ayat Yang Ke 14 Supaya Mereka Mampu Mencukupkan Kehidupan Mereka Sehingga Kelebihan Mereka Mampu Mencukupkan Kekurangan Mereka Kelebihan Mereka Kemudian Mencukupkan Kekurangan Orang Lain Itu Tadi Supaya Ada Keseimbangan Jadi Tidak Ada Yang Merasa Lebih Banyak Orang Yang Mengumpulkan Banyak Tidak Berkelebihan Dan Orang Yang Mengumpulkan Sedikit Tidak Kekurangan Itulah Keseimbangan Itu Seharusnya Lalu Faktanya Bagaimana Jemaat Di Korintus Apakah Mereka Sudah Hidup Seimbang Atau Belum Kelimpahan Tanpa Melihat Orang Yang Miskin Ini Lihat Faktanya Bagaimana Fakta Kehidupan Orang Percaya Saat Apakah Memang Sudah Sampai Seperti Yang Diharapkan Paulus Jangan Jangan Faktanya Jemaat Di Korintus Itu Mengumpulkan Harta Sebanyak Banyak Untuk Diri Sendiri Jangan Jangan Faktanya Di Sana Mereka Tidak Mempedulikan Orang Orang Miskin Faktanya Mereka Egois Seperti Yang Kau Katakan Tadi Korintus Itu Seperti Kota Metropolitan Yang Sudah Hidup Semau Gue Lu Lu Saya Saya Jadi Tidak Peduli Lagi Orang Lain Itu Fakta Dilapanan Lalu Kalau Itu Fakta Maka Tembul Pertanyaan Mengapa Kehidupan Jemaat Di Korintus Tidak Seimbang Itu Yang Seharusnya Pertanyaan Dalam Penyelitian Ini Tetapi Kan Pertanyaan Dalam Rumusan Masalah Kalau Kita Lihat Dalam Pertanyaan Ini Apa Yang Dimaksud Dengan Persekutuan Dan Pelayanan Ya Ini Sudah Banyak Orang Yang Menulis Itu Tapi Apa Dampak Dari Persekutuan Kristen Berdasarkan 2 Korintus 8 S15 Itu Pertanyaan Penyelitian Atau Mengapa Orang Korintus Tidak Hidup Dalam Keseimbangan Itu Pertanyaan Seharusnya Nah Makanya Pertanyaan Saya Selanjutnya Kalau Nanti Dalam Petulisan Dilaksanakan Apa Dampak Yang Terlihat Dalam Kehidupan Kekristianan Saat Itu Apakah Dampaknya Mempengaruhi Kehidupan Jemaat Pada Saat Itu Atau Dampaknya Negatif Kehidupan Mereka Tidak Seimbang Kehidupan Mereka Tidak Melakukan Apa Yang Sampaikan Oleh Paulus Nah Ini Yang Harus Diteliti Nah Makanya Saya Dampak Apa Yang Seharusnya Dicapai Dalam Sekripsi Ini Nah Lalu Implikasinya Bagaimana Orang Kristen Saat Ini Fakta Di Lapangan Bagaimana Orang Kristen Saat Ini Di Indonesia Atau Di Medan Atau Di Jemaat Manapun Yang Kau Sekarang Penyelitian Jemaat GKPS Misalnya Apakah Kehidupan Jemaat Kristen Atau GKPS Sekarang Sudah Seimbang Faktanya Yang Kau Sekarang Dalam Jemaat Kristen Sekarang Apa Faktanya Baik Pak Terima kasih Pak Nah Disini Pak Menarik Memang Dimana Saya Menemukan Ataupun Adanya Temuan Dampak Ataupun Temuan Yang Di Lapangan Saya Temukan Contohnya Pak Di GKPS Sendiri Mengangkat Dimana Ini adalah Tahap Ketiga Visi Misi Ataupun Sebagai Acuan Di Tahun 2020 Sampai 2025 Membangun Persekutuan Dan Pelayanan Yang Berdampak Yang Saya Lihat Pak Di GKPS Sendiri Khususnya Membantu Terkhusus Pak Dia Membantu Membangun Jemaat Untuk Melakukan Persekutuan Dan Pelayanan Contohnya Membantu Diakonia Seperti Membangun Membantu Adanya Seperti RBM Pak RBM Rumah Disabilitas Ataupun Pantiasuhan Seperti Fakta Di Lapangan Sekarang Bagaimana Jemaat GKPS Itu Hidup Seimbang Atau Tidak Baik Pak Kalau Di GKPS Ini Pak Memang Masih Belum Masih Kurang Dalam Membangun Keseimbangan Maksudnya Kurang Belum Itu Fakta Misalnya Apakah Ada Jemaat GKPS Yang Kau Lihat Orang Kaya Semakin Kaya Orang Miskin Semakin Miskin Lalu Orang Kaya Di Kondisi Tertentu Pak Seperti Dampak Dari COVID Seperti Ataupun Di Dalam Hal Terjadinya Bencana Seperti Banjir Seperti Itu Pak Memang Masih Kurang Rasa Istilahnya Rasa Kesadaran Terkhusus Di Dalam Jemaat Dimana Inilah Menjadi Latar Belakang Saya Membangun Rasa Kesadaran Jemaat Supaya Saling Membantu Terkhusus Di Jemaat Misalnya Menghadapi Bencana Alam Seperti Banjir Walaupun Seperti Itu Mas Cukup Begini Kamu Di Gereja Mana GKPS 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 Batang 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 Di Jemaat Mu Itu Kamu Lihat Kehidupan Sehari Hari Orang Kristen Orang GKPS Orang Kaya Itu Suka Membantu Orang Miskin Jangan Dulu Banjir Tsunami COVID Ternampau Jauh Ada Jemaat GKPS Jemaat Itu Orang Kaya Dia Kaya Lalu Perhatian Setiap Saat Kepada Orang Miskin Kalau Itu Pak Masih Istilahnya Seperti Ini Pak Dikatakan Ia Masih Istilahnya Pak Dimana Istilahnya Masih Terkandung Mood Dimana Moodnya Baik Disitu Membantu Dimana Tergantung Dari Kondisinya Juga Bukan Ini Kan Kamu Buat Implikasi Nanti Jemaat Kan Jemaat Ada Implikasi Kalau Ini Secara Kanonikal Kau Buat Ini Secara Kanonikal Berarti Ada Tekst Lain Yang Seimbang Setara Dengan Dengan Peristiwa Ini Kalau Tidak Ada Setara Berarti Tidak Terjadi Secara Kanonikal Misalnya Begini Ini Dua Tekst 2 Korintus 15 Yang Kau Ambil 2 Korintus 8 Adakah Tekst Lain Yang Setara Dengan Ini Yang Berbicara Soal Keseimbangan Atau Soal Kehidupan Berjemaat Yang Tidak Peduli Dengan Jemaat Lain Karena Nanti Kamu Akan Bendinkan Secara Kanonikal Ini Kan Tafsiram Secara Kanonikal Tekst 2 Korintus 8 Adakah Sampai 15 Diperhadapkan Dengan Tekst Kanon Lain Yang Terlihat Bahwa Mereka Juga Tidak Melakukan Apa Tidak Peduli Dengan Jemaat Lain Kira Kira Tekst Tekst Kanonikal Yang Kamu Gali Baik Pak Disini Saya Menyingkung Baik Di Filipi Sendiri Pak Dimana Di Filipi Tentang Masalah Kepada Paulus Pak Itu Di Filipi 4 Pak Kemudian Pasal 4 Kemudian Di Thessalonica Pak Di Jemaat Di Thessalonica Dimana Inilah Beberapa Jemaat Jemaat Yang Terjadi Permasalahan Juga Yang Hampir Serupa Di Jemaat Di Korintus Pak Dimana Ini Juga Yang Dituliskan Oleh Rasul Paulus Ataupun Yang Diberitakan Jemaat Paulus Sendiri Kepada Jemaat Yang Dilaini Pak Seperti Soal Nika Filipi Dan Juga Di Korintus Makedon Seperti Itu Pak Oke Nanti Tampilkan Lalu Di Latar Belakang Supaya Kelihatan Memang Ada Dampak Yang Positif Negatif Yang Kelihatan Dari Kehidupan Jemaat Di Korintus Dan Kehidupan Jemaat Sekarang Lalu Pertanyaan Penyelitianmu Harus Kau Sederhanakan Jangan Lagi Apa Yang Dimaksud Dengan Persekutuan Dan Pelayanan Itu Enggak Bukan Itu Pertanyaan Penyelitianmu Jika Kau Lihat Misalnya Fakta Di Lapangan Bahwa Orang Jemaat Korintus Tidak Membantu Yang Kekurangan Orang Yang Berlebihan Tidak Mengganti Kekurangan Dan Keseimbangan Terjadi Maka Pertanyaannya Mengapa Terjadi Ketidak Seimbangan Di Jemaat Korintus Atau Apa Dampak Persekutuan Kristen Berdasarkan Bukun 18 19 Lalu Mengapa Persekutuan Kristen Itu Tidak Berdampak Saat Ini Itu Yang Menjadi Pertanyaan Jangan Banyak Sekali Pertanyaan Cukup Tiga Saja Kalau Lima Berarti Lima Harus Kau Jawab Pertanyaan Ini Dibat Tiga Bap Empat Kalau Tiga Mudah Menjawab Baru Sinkronkan Nanti Tujuan Penyulisan Dan Manfaat Penyulisan Terhadap Berdasarkan Pertanyaan Penyelitian Baru Penyelitian Ini Menggunakan Metodologi Memilih Salah Satu Dari Metodologi Penyelitian Apakah Kualitatif Apakah Kuantitatif Jadi Pilih Nanti Bedakan Bahwa Metodologi Kualitatif Dan Kualitatif Berbeda Dan Campuran Ini Sudah Saya Catat Di Nanti Pilih Saja Kalau Library Research Ini Kan Salah Satu Metode Bukan Metodologi Baik Kualitatif Dan Kualitatif Bisa Menggunakan Library Research Dan Kalau Kita Menggunakan Metode Literatur Sebenarnya Panjang Sekali Langkah Langkah Harus Ada Minimal 50 Buku Kau Olah Supaya Bisa Library Research Jadi Kita Hanya Menampilkan Library Research Tapi Tidak Mampu Memahami Apa itu Library Research Library Research Itu harus Benar-benar Kau Baca 50 Buku Lalu Lalu Keluarkan Pemikiran Pemikiran Dari Buku Buku Itu Itu Mungkin Tahan Kau Itu Sehingga Pilih Kualitatif Atau Kualitatif Kemudian Kepustakaan Sistematika Penyelesa Sudah Bisa Dan Kepustakaan Ada 36 Buku Dan Ada Sekitar 7 Buku Bahasa Inggris Ini Sudah Memenuhi Perseratan Untuk Apa namanya Penulisan Sekripsi Jadi Ada 36 Buku Dan Ada 7 Bahasa Inggris Tapi Penulisan Catan Kaki Masih Banyak Yang Harus Diperhatikan Harus Konsisten Menulis Nama Percetakan Kalau Percetakan Itu Ketulis Dalam Bahasa Huruf Besar Seperti Ini Maka Yang Lain Menulis Besar Ini Kadesius Misalnya Jadi Harus Konsisten Jadi Jangan Ada Yang Besar Ada Yang Tidak Besar Jadi Nama Nama Percetakan Jangan Tulis CV PT Tidak Usah Jadi Ini Pensil Buang Ini Gak Ada Ini Tidak Tidak Buka Buku Yang Ada Di BPK Dijual Nah Ini Banyak Cetakan Cetakan Saya Terhadap Apa Namanya Kepistakaan Dan Cetakan Kakimu Nanti Saya Kirim Ini Supaya Bisa Kau Perbaiki Demikian Dari Saya Pak Murnator Pak John Cahman Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Ramli Bibi Sudah Kau Catat Masukan Masukan Dari Untuk Menajangkan Memperluas Kedul Script Yang Akan Kau Tuliskan Nah Untuk Lebih Mendarat Lending Dia Jumat Ini Saya Usul Implikasinya Atau Refleksinya Jangan Jemaat Masa Kini Tapi Jemaat Dimana Yang Kau Kirim Jadi Cude Point Jemaat Orangkali Ya Ada juga Benturan Bagaimana Gak ada Orang Kaya Gak ada Orang Mampu Di Jemaat Kami Ya Dia Saja Berkaca Dengan Jemaat Makedonia Makedonia Jemaat Yang Miskin Tapi Juga Dalam Kemisikinannya Juga Mereka Membantu Memberi Bukan Karena Kelebihan Tapi Memberi Dalam Keberangan Itu Teologi Teologi Yang Memberi Kalau Memberi Dengan Kelimpahan Biasa Oke Kepada Baby Itu Bagaimana Kira-kira Pikiranmu Apa Jemaat Masa Ini Itu Global Bagaimana Kerututkan Kepada Jemaat Terdentu Bagaimana Pikiran Baik Pak Terima kasih Pak Disini Sebelum Terlibat Ataupun Manfaat Dan Kepentingannya Ataupun Dampak Nah Disinilah Pak Disini Maksud saya Kenapa Memilih Implikasinya Bagi Jemaat Masa Kini Saya Ingin Menunjukkan Bahwa Apa Bagaimana Sebenarnya Sudah Sampai Mana Sebenarnya Persekutuan Dan Pelayanan Yang Ada Di Tengah Jemaat Pada Saat Ini Apakah Mereka Sudah Melakukan Pelayanan Yang Benar-benar Berdampak Apakah Sudah Tepat Sasaran Apakah Sudah Atau Apakah Pelayanan Persekutuan Dan Pelayanan Itu Hanya Sebab Memban Dampaknya Kecil Adalah Lebih Baik Sejatinya Mengureka Yang Kecil Berarti Dampaknya Besar Dan Itu Menjadi Prototype Contoh Kepada Jemaat Jemaat Yang Di Keberadaan Nah Itu Sulan Yang Pertama Dan Ini Menjadi Good Apa Namanya Good Standar Standar Yang Baik Dalam Menerangi Nanti Mengarahkan Kepada Contoh Contoh Yang Lain Kalau Kita Tidak Mengenal Konteks Sukar Bagi Kita Bahkan Ragu Meraba-raba Nanti Kita Apa Yang Mau Kita Menisikan Jadi Kalau Konteks Sudah Jelas Begini Apa Persebutuan Apa Pelayanan Berdampak Itu Ini Menjadi Dasar Yang Kuat Nah Sehingga Si Dari Pelayanan Persekutuan Dan Pelayanan Yang Berdampak Ini Perlu Juga Kau Angkat Dalam Konteks Kekinian Kekinian Dalam Pandemi Dan Ini Perlu Ada Hisotes Yang Disampaikan Oleh Pak Batara Tadi Keseimbangan Itu Nah Kan Perlu Kau Lihat Makanya Penting Melihat Sampai Sebuah Jemaat Sehingga Nyata Bagaimana Apakah Itu Pelayanan Persekutuan Betul Berdampak Proposal Seminar Proposal Sekripsi Atas Nama Febi Kisan Dipurba Boleh Kami Lakukan Dengan Baik Berkatilah Febi Dalam Rangka Perbaikan Proposal Ini Sehingga Nanti Dapat Disetujui Menjadi Sebuah Proyek Sekripsi Yang Akan Dikerjakannya Bila Dihikmat Bisaksanamu Sehingga Dapat Memulai Dan Mengakhiri Penelisan Sekripsi Nantinya Untuk Memuliakan Tuhan Masukkan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Penelisan Sekripsi Terpujilah Engkau Bapak Berkati Kami Dalam Penelian Seminar Proposal Sekripsi Selanjutnya Supaya Berjalan Dengan Baik Dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepadamu Amin Amin Terima kasih Pak Terima kasih Kita Baik Baik Terima kasih Pak Terima kasih Pak Salam Pak 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 Pak